Bersabdalah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dominus Hobiscum Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapak Pencipta Langit dan Bumi dan Seisinya, Bapak yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan sabdamu, engkau berkenan menciptakan bumi, langit, dan seisinya. Termasuk, kau ciptakan manusia secitra dengan dikau. Semoga kami senantiasa berpegang pada sabdamu, terutama sabda yang menjadi manusia. Dalam diri Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat, umat manusia, kini dan sepanjang segala masa. Sahabat peradapan kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca lanjutan kisah penciptaan dari kitab kejadian bab 1 ayat 20 sampai bab 2 ayat 4a. Ketika menciptakan alam semesta, Allah bersabda, Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintas cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu, Allah memberkati semuanya itu sabdanya, Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan pagi, hari kelima. Bersabdalah Allah, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian, Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Bersabdalah Allah, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah bersabda kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bersabdalah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Sedang kepada segala binatang di bumi, dan burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau, menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-enam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi, beserta segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah ia pada hari ke-7, dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, dan menguduskannya. Karena pada hari inilah, ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Itu demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih melanjutkan membaca kitab kejadian yang memberikan kepada kita pewartaan tentang karya Allah yang menciptakan bumi dan seisinya, termasuk menciptakan manusia. Kata kunci yang bisa kita renungkan adalah, yang pertama, Allah bersabda dan sabdanya jadilah. Yang kedua, Allah memberkati semua yang diciptakannya, dan Allah melihat semuanya baik. Yang ketiga, ketika Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dan bukan hanya dilihat sebagai yang baik, melainkan amat baik. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Allah terjadilah. Sabda Allah dipenuhi dengan karya dan berkat. Sabda itu bukan sekadar teks, kata-kata, tetapi tindakan karya Allah yang disertai dengan berkatnya atas apa yang disabdakannya dan terjadilah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai ciptaan yang mulia, dalam citra yang serupa dengan Allah sendiri. Ini yang disabdakan oleh Allah dalam kitab kejadian. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Disebut kata kita bukan gambar dan rupaku, tetapi kita Allah berkarya Bapak pencipta langit dan bumi dalam putranya yang adalah sang sabda yang menjadi manusia yang sejak awal mula bersama dengan Allah. dan dalam kuasa roh kudus yang merupakan sumber kebaikan dalam setiap karya dan sabdanya. Disinilah iman Kristiani dibangun pada karya Allah yang bersabda dan sabdanya terjadi Allah yang memberkati dan mengangkat martabat manusia secitra dengan wajah Allah. Maka kita juga dipanggil sebagai manusia untuk merawat alam ciptaan ini bukan merusak dan menghancurkannya, bukan mengeksploitasi dan mengeruk demi keuntungan pribadi ataupun kelompok dan segelintir orang. Bumi dan seisinya diciptakan untuk kesejahteraan umat manusia dan kita sebagai manusia dipanggil dan diutus untuk menggunakan bumi dan seisinya ini bukan dengan cara merusak, mengeruk dan mengeksploitasinya, tetapi merawat dan mempergunakannya dengan bijaksana seturut kehendak Allah sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu menjadi berkat karena hidup kita sudah diberkati, dipanggil untuk merawat bumi, rumah kita bersama agar bumi menjadi tempat yang penuh damai, sejahtera untuk semua orang. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjendengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dan ekologis. Berkah dalam. Berkah dalam.